kenapa sih buru-buru banget lagi ngejar siapa lagi berlomba sama siapa lihatlah sekarang kamu kecapekan kamu lari begitu kencang hingga kamu tidak bisa menikmati setiap perjalanan yang kamu lalui kamu sedang berlomba sama siapa belajar untuk lebih peduli sama diri sendiri belajar untuk lebih mengerti bahwa kamu tidak harus terus berlari untuk mencapai tujuan kamu kesuksesan itu bukan suatu perlombaan suksesnya setiap orang itu berbeda jadi kamu jangan menganggap bahwa kamu sedang berlomba dengan orang lain kamu hanya perlu menyadari bahwa kamu harus berlomba dengan diri kamu yang kemarin berlomba dengan diri kamu sendiri mungkin ada orang yang berlari begitu kencang untuk segera sampai di tujuannya tapi yang didapatkan apa? capek terus tidak bisa menikmati perjalanannya enggak semuanya harus buru-buru semuanya ada waktunya ada saatnya kamu berlari ada saatnya kamu berjalan ada saatnya kamu istirahat kalau kamu terus hanya berlari-berlari dan berlari yang ada kamu akan capek kalau capek pasti pengennya nyerah jadi coba lebih tenang lebih rileks kamu hanya sedang berlomba dengan diri kamu sendiri kamu tidak berlomba dengan orang lain kalau orang lain sukses duluan biarkan saja karena dia dengan waktunya dan kamu dengan waktu kamu kamu enggak harus sama dengan dia kamu hanya perlu untuk bisa menjadi diri kamu yang lebih baik dari diri kamu yang kemarin belajarlah untuk lebih tahu dan lebih mengenal diri kamu agar kamu tahu kapan waktunya istirahat kapan waktunya berlari dan kapan waktunya berjalan namanya perjalanan tidak selalu kamu harus kencangkan ada saatnya istirahat dulu kalau memang badan kamu ingin istirahat istirahat dulu saatnya kamu juga perlu untuk berjalan santai melihat pemandangan mengambil pembelajaran dan menikmati indahnya proses ada saatnya saat jalannya mulai lurus kamu bisa berlari perjalanan ini adalah perjalanan antara kamu dan dirimu jadi jangan sampai kamu rugi karena tidak bisa mengendalikan diri kamu tidak bisa untuk melihat keadaan dimana kamu harus istirahat kamu harus berlari dan dimana kamu harus berjalan kenali dirimu dan pahami apa yang dia mau karena perjalanan ini itu antara kamu dan dirimu sendiri belajarlah untuk tidak terus jadikan kesuksesan orang lain itu sebagai patokan kesuksesan kamu jangan karena kamu punya kesuksesan kamu sendiri kamu punya waktu kamu sendiri kamu punya usaha kamu sendiri percaya percaya kamu tidak bisa menikmati proses kamu kamu tidak bisa mengambil pembelajaran dari setiap kegagalan kamu sampai melupakan waktu untuk istirahat padahal badan kamu butuh istirahat jadi tenang relax kamu berlomba dengan diri kamu sendiri kamu berlomba dari diri kamu yang dulu jadi gak semuanya harus terburu-buru dan gak semuanya harus dikejar dengan lari yang kencang terima kasih